Hai, welcome to Dibacain. Seperti biasa, kita ngulik 3 hal praktis yang misalnya kita praktekin dalam keseharian dari buku. Kali ini bukunya Bob Iger, CEO-nya Disney, yang karyanya kita udah kenal lah ya, teman-teman. Dia bikin total 54 film selama kepemimpinan dia. Frozen, pasti teman-teman tahu. Insider, Moana, Ratatouille, dan masih banyak lagi. Total dia punya 45 tahun pengalaman di dunia TV, 22 tahun di ABC, 23 tahun di Disney. Bayangkan, kalau kita nggak ngambil kesempatan belajar, kayaknya ini sayang banget. Yang gue suka juga, dia mulai dari seorang kru TV biasa, guys. So, langsung aja kita get to the point. Video ini akan ada 2 part. Kita budayakan belajar sampai tuntas. Seperti layaknya film, makin kebelakang akan makin seru. Nah, buat teman-teman yang tetap makin skip, ada tanda wakunya, silakan teman-teman langsung aja. Dan let's get started. Sebelum kita terlalu jauh, mari kita jawab pertanyaan utama netizen. Apakah Bob privilege apa nggak? Kalian nilai sendiri ya. Bokapnya Bob tentara, punya bipolar issue, yang akhirnya kerja serabutan apa aja diambil, dan dia sering menganggap dirinya gagal karena ini. Tapi justru buat Bob ini yang jadi pecut. Dia ngerasa, gue nggak mau mengulang sejarah yang sama. Dari situlah dia mulai aktif untuk mengubah nasib dia. Dia mulai kerja dari waktu dia muda, dan gue akan ceritakan dalam waktu 2 menit ke depan. SMP mulai bersihin salju, kemudian kerja di toko besi, toko material, kemudian dia jadi cleaning service. Akhirnya waktu setelah kuliah, dia menjadi reporter di TV lokal di Ithaca, sempat mencoba menjadi anchor, tapi nggak berhasil karena skillnya nggak nyampe. Lalu dia ngambil sebuah keputusan besar. Usia 23, pindah ke New York guys. Jadi supervisor studio, dibayar cuma 150 dolar per minggu. Kerjaannya apa aja yang bisa dikerjain. Mulai dari ngurusin make up artis, ngurusin panggung, ngurusin desain, ngurusin lighting, semuanya. Tapi ini jadi bekalan bagus karena jadi dia tahu proses kerja di belakang sebuah TV show. Dan ini yang bikin dia dipercaya untuk masuk ke ABC Sports, di mana dia akhirnya punya mentor yang bisa ngangkat dia lebih tinggi. Namanya Rune Arledge. Ini adalah legenda di dunia penyiaran. Dia yang nge-push Bob untuk akhirnya berani meliput Olimpiade di Korea Utara. Gila. Dan karena itulah, teman-teman, tahun 1985 mulai dibukakan pintu-pintu baru. Dia akhirnya menjadi VP di ABC Sports. Kemudian perusahaan itu diakuisisi si ABC Sports-nya. Nah, karena performansinya Bob bagus, dia dua kali promosi dalam waktu beberapa tahun aja. Dan dijadikan dari Head of ABC Entertainment. Dengan syarat, satu keluarga harus mau pindah dari New York ke LA. Dia ngobrol dong sama istrinya. Berat, anak-anaknya juga udah seneng di kota New York. Tapi yaudah, mereka berkorban. Nah, di sinilah teman-teman, another breakthrough udah jadi lagi. Dia bikin TV series, namanya Twin Peaks, NYPD Blue yang sukses. Nah, di puncaknya, di usia 43, dia menjadi presidennya ABC. Sebelum akhirnya ABC diakuisisi oleh Disney dengan nilai 19,5 miliar dolar. Nah, dari situlah akhirnya perlahan-lahan, dia meyakinkan lagi, komisaris-komisarisa Disney, sampai dia bisa menjadi CEO. Prosesnya kompleks, nanti kita akan dalamin lebih lanjut. Tapi teman-teman jadi tahu ya, bahwa ini bukan proses yang sebentar. Ada banyak yang kita bisa pelajari. gue akan ngambil 2 pebelajaran utama. Mari kita mulai. By the way, teman-teman, ada yang nonton Mandalorian juga nggak sih, di Disney Hotstar? Gue baru tahu ada episode baru. Kalau ada yang punya rekomendasi series lain, biasanya di komen, nanti gue juga pengen nonton. But anyway, selain Disney Hotstar yang menurut gue salah satu bagian dari move-nya si Bob Iger, gue justru paling tertarik ketika ngebaca cara dia menghandle krisis waktu dia membuka Disneyland di Shanghai. Ini adalah Disneyland pertama yang ukurannya 11 kali dari Disneyland di Amerika. Persiapan dan bangunnya 18 tahun. Butuh budget 6 miliar dolar. Tapi 2 hari sebelum buka, drama mulai bermuncul. What unfolded here in the early morning hours here in Orlando, a massacre at a gay nightclub. Oh my God. Look at that, just shooting back. My son hasn't been hurt from. So I don't know if he was left in the club if he got shot. Pertama, ada penembakan di Orlando. Orlando adalah kota di mana tempat Disneyland US yang paling gede. Penembakan itu membunuh 50 orang dan salah duanya adalah employee-nya Disney. Lalu nggak berhenti di sana, beberapa hari sebelum dibuka, ada anak umur 2 tahun yang kecelakaan, digigit sama buaya di hotelnya Disney dan meninggal. Yang gue suka, Bob itu nggak pake PR firm. Dia milih untuk dia sendiri yang maju. Dia milih untuk menulis statement secara personal dalam perspektif seorang ayah dan seorang kakek. Lalu secara pribadi menelpon keluarga si korban sampai dia sesenggukan bareng gitu untuk menunjukkan dia mau grieving bareng sama family-nya. Dan dia langsung action. Dia mau minta maaf, dia bilang dia berjanji yang akan memperbaiki ini supaya nggak terulang lagi. Dalam satu hari, langsung area Disney Parks-nya itu dipasangin pager yang lebih baik dan langsung pasang pelang peringatan di seluruh areanya supaya orang lebih hati-hati. Dan buat gue itu langkah yang powerful banget. Ini jauh lebih seru lagi. Kalau kalian tadi ngerasa udah bagus, ini menurut gue leadership-nya seorang Bob Iger ditest banget. Proses akuisisi Pixar dari Steve Jobs. Bayangin ya, Steve Jobs punya 50%-nya Pixar dan lo tau ngeselinnya orang itu kan? Nggak gampang lo diyakinin seorang Steve Jobs. Tapi lewat sentuhannya Bob, Steve Jobs akhirnya dulu. Ini ceritanya, teman-teman. Langkah pertama sebelum datang ke Steve Jobs, dia datang dulu ke komisarisnya Disney. Dia bilang ke komisarisnya Disney, gue udah siapin 4 rencana. Satu, kita sama-sama tahu Disney itu bergantung sama animasinya. Tapi animasi kita beberapa tahun terakhir kacau, bro. Lo mau ngandelin mereka dan lo diemin nggak ubah apa-apa, silahkan. Pilihan lo. Tapi jangan salahin gue kalau nggak ada improvement. Dua, cari talenta baru? Boleh. Gue juga udah mulai nyari kok. Tapi dari sekian banyak yang gue temuin banyak yang jago-jago, banyak yang pintar-pintar, tapi gue nggak ngerasa bisa percaya mereka 1%. Opsi ketiga, kita kerjasama sama Pixar. Yang pada waktu itu lagi jaya-jayanya ya teman-teman ya. Dan ketika di-reset ke masyarakat, orang tuh lebih suka sama kontennya Pixar daripada Disney. Ya bisa sih kerjasama, tapi dari sisi Pixar-nya minta, gue mau 1% on the ship, nggak mau pegang semua filmnya Disney juga, baik yang masa lalu maupun yang masa depan. Waduh, berat kalau kayak gitu ya. Sehingga tinggal satu opsi terakhir yang nomor 4. liar sih. Tapi gimana kalau kita beli aja Pixar-nya? Karena ini menyelesaikan 2 masalah sekaligus. Masalah pertama, kalau tadi Pixar pengen mengakuisisi ownership, ya kalau udah jadi satu perusahaan, ya sama-sama kita miliki ownership-nya bareng. Yang kedua, Disney yang punya masalah di sisi kreatif, ya langsung bisa mengadopsi cara-caranya Pixar yang baru untuk bisa menghasilkan karya-karya yang lebih kreatif. Ya awalnya sih, komisaris-komisarisnya di RUPS tersebut teriak-teriak. Tapi setelah itu ya setuju juga guys. PR berikutnya, gimana meyakinkan Steve Jobs yang punya 5% sangat Pixar. Wah ini prosesnya panjang dan lama guys. Panjang dan lama. Itulah ceki-ceki. Yang pertama, dia cek ombak dulu sama Steve Jobs. Dia bilang, Steve, kan kita bakal ada kerjasama bareng nih. Lo mau ngeluncurin iPad dan akan munculin 2 series-nya Disney di dalam iTunes. Gimana kalau abis peluncuran kita baru ngobrol yuk? Gue punya ide liar lagi nih. Singkat cerita, Jobs ketemu sama mereka. Lalu di pertemuan tersebut, Steve Jobs bilang, oke, lo lagi mikir mau akuisisi. Gini deh, gue keluarin sebuah papan, malah kita tulis pro dan con-nya. Kelebihan dan kekurangannya. Akhirnya, Steve tulis itu banyak banget. Pertama, gue takut Pixar jadi ikutan gak kreatif. Kedua, gue takut orang-orang di Wall Street ya bakal nolak dan investor-investor kita bakal kalang kabut, bakal teriak-teriak saham kita akan turun. Yang ketiga, gue gak pengen co-founders-nya gue di Pixar, Ed sama John, itu bakal jadi burn out gara-gara gabung sama company segede lu. Sementara Bob, simple aja nulis di bagian pro-nya. Ya, itu semua cons-nya bener sih. Tapi pro-nya adalah Pixar bisa menyelamatkan Disney yang secara historis tuh kenceng banget dan kuat banget dan will live happily ever after. Seperti like-nya film-filmnya Disney gitu kan. Setelah berjam-jam mereka diskusi, akhirnya Steve pun bilang gitu, oke, you have my goal head, coba lu jalanin lagi berikutnya, lu harus meyakinkan dua co-founders gue yang lain, si John, Lasseter, dan Ed, Catmude. Nah, teman-teman dari sini makin seru. Pantengin sampai habis, tapi, tapi izin gue say thank you dulu ke sponsor yang bikin kamu bisa menikmati konten ini dengan gratis. Seperti Bob Iger yang bijak banget self-leadership-nya, menurut gue langkah pertama untuk praktekin self-leadership adalah di hal-hal sehari-hari seperti keuangan, teman-teman. Gue terlantu banget dengan aplikasi One Mobile dari OCBC NISP, dia punya fitur Life Goals yang bisa bikin gue track perkembangan keuangan gue dari sisi investasi, makin dekat atau makin jauh, dan perlu investasi di mana, obligasi, reksa dana, nominlah berapa setiap bulannya supaya gue bisa pensiun tenang. Nah, semua udah dihitungin teman-teman, dengan cara ini kita jadi bisa makin konsisten. Jangan lupa download aplikasinya, cobain dan kabarin gue. Bob juga gitu teman-teman, dia konsisten memenangkan hati Pixar. Ini kelanjutannya. Di pertemuan pertamanya, Bob lalu dikasih lihat teknologi di belakang Pixar. Dia ngobrol sama si John, sama si Ed, dikasih lihat, wah ternyata teknologi mereka bikin animasi bisa seril ini gitu ya. Gimana mereka sebagai sebuah tim menggunakan ruangan-ruangan di sana untuk bisa memicu kreativitas. Setelah dikasih lihat semua itu, Bob terpana. Tapi dia justru melakukan hal-hal yang berkebalikan dari apa yang biasa orang bilang. Orang kan suka ngomong, kalau lu lagi negosiasi, jangan kasih lihat lu tekan-teman tarik banget. Nanti dia jual mahal, bro. Si Bob malah. Sebaliknya, dia bilang ke Jobs gitu. Lu keren banget Pixar. Gua suka banget. Gua kayaknya udah punya solusi buat si John dan Ed. Gimana kalau co-founder lu di Pixar sekalian gua jadiin kepalanya Disney Animation. Bruh! Mendengar itu, si John yang dulunya memang pernah magang kerja di Disney, seneng banget. karena dia punya kesempatan balik ke Disney dan menjadi bos dari mantan-mantan temen-temennya yang dulu. Itu dream come true banget. Itu baru langkah ketiga. Dan langkah keempat, masuk ke negosiasi harga. Di sini, Bob menunjukkan lagi seberapa briliannya dia bernegosiasi. Dia tahu Steve Jobs tipe yang harus gercep, straightforward, nggak banyak pasal basi. Dia bilang, udah, gua nggak mau pusing-pusing, langsung aja gua tawarkan angka yang menurut gua layak. Akhirnya deal 7,4 miliar dolar dengan skema tukeran saham. Satu saham Pixar dituker dengan 2,3 sahamnya Disney. Jadi langkah-langkah tadi dilakukan dengan sempurna sampai akhirnya last step. Kembali ke RUPS. Ini briliannya si Bob keluar lagi. Ingat si Bangke ini, mantan CEO-nya Disney yang tadinya nggak setuju Bob itu menjadi CEO. Namanya Michael Eisner. Michael ini udah nggak ada peran sama sekali, tapi ketika dia mendengar berita ini, dia keluar-keluar di media kalau dia nggak setuju, wah ini sebuah langkah yang salah, udah mendingan lu bikin sendiri aja, boros. Bawelah pokoknya. Dan dia ngomong, gua mau dikasih kesempatan untuk berbicara di RUPS. Karena buat gua Disney ini penting. Bob sih sebenarnya kesel ya, ngapain lu udah nggak ada hubungannya gitu. Tapi seperti yang pernah kita bahas di buku, The Next Five Moves, Bob mikir jauh ke depan teman-teman. Dia mikir ya, daripada lu nanti berisik di media, mendingan lu berisik di ruang tertutup aja deh, nggak apa-apa. Yaudah gua kasih, kesempatan lu ngomong di RUPS. Singkat cerita, mereka berdebat di ruang tertutup dan Bob akhirnya bilang bahwa apa yang lu sampaikan tadi mungkin ada benernya. Cuman yang lu perlu tahu sekarang adalah Disney itu hidup dari animasi. Dan masa depan animasi ada di Pixar. Sekarang tinggal pilihannya di elu. Lu mau jadi bagian masa depan? Ayo, kalau nggak mau, lu yang tentuin sendiri. Akhirnya mereka voting, 9 orang setuju, 2 orang nggak setuju. Long story short, itu deal terbesarnya Bob yang bikin momentum Disney akhirnya sejak itu mulai naik, naik, dan naik. Fun fact, karena deal ini, Steve Jobs waktu itu menjadi pemegang saham terbesar untuk perorangan ya. Gila ya Steve Jobs ya, satu hari kita bikin deh ulasan tentang biografinya Steve Jobs karena itu 5 kalinya lebih tebel daripada biografinya Bob Iger. Oke teman-teman, ini bakal jadi panjang banget, tapi 2 tadi gue rasa udah powerful untuk mewakili. Apa yang teman-teman dapet? Tulis di komen di bawah. Buat teman-teman yang pengen ngulik 4 pembelajaran lainnya, kamu bisa join di YouTube Member. Caranya simpel banget, tinggal klik Member, pilih paket yang lu suka. Mulai dari 50 ribu saja, lu bisa dapat akses ke content premium, ada 40 video di sana. Lu bisa bayar dengan wallet apapun yang lu pakai, dan lu bisa langsung mulai belajar. Sampai ketemu di Disco Book Club. Ini preview yang kita bahas. Pertama, 100 hari pertama Bob Iger jadi CEO, dia ngapain aja. Dua, caranya Bob memperbaiki hubungan yang retak dengan Steve Jobs. Dan yang ketiga, bagaimana Bob bisa mengakuisisi Star Wars yang waktu itu dipimpin oleh George Lucas. Sudah 40 tahun dia pegang perusahaan itu, tapi dia bisa mengyakinkan. Sampai ketemu di sana ya. Salam produktif. Buat yang baru kenal gue dari video ini, perkenalkan gue Ruby, seorang pengusaha. Gue punya bisnis training and development namanya MP Factory dan Edutech namanya mentor gue. Gue juga punya sebuah podcast namanya 3DG Soft Lunch di mana gue duduk sama orang-orang keren seperti Mbak Nachwa dan Gary V. Titip support teman-teman buat channel ini. Kita punya misi untuk 2045 bonus demografi Indonesia produktif secara mental, skill, dan juga finansial.